Intro Haul menjadi momentum penting untuk merefleksikan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh almarhum Haji Rusli Palu kepada masyarakat Batam. Kipranya dalam membangun kepedulian, kemanusiaan dan kebaikan tetap menginspirasi banyak orang. Sementara peringatan ini menjadi bukti kekal, abadi jejak pengabdian seorang pemimpin. Dalam rangka memperingati haul keempat, masyarakat Batam juga turut merayakan peresmian rumah Singga A. Rahman Rusli Palu. Rumah Singga ini menjelma menjadi tempat bagi mereka yang membutuhkan bantuan dan perawatan medis. Peresmian ini mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk memberikan dampak positif dan nyata bagi warga kota Batam. Kemudian kita dan mungkin nanti juga beberapa tokoh ataupun yang mewakili boleh juga melihat-lihat ke dalam daripada rumah Singga ini seperti apa. Haul keempat dan peresmian rumah Singga A. Rahman Rusli Palu adalah momentum penting bagi kita semua untuk melanjutkan warisan beliau dalam membangun kemanusiaan. Oke, kebetulan hari ini adalah tanggal 18 Desember. Ayah saya, alayah Alhamdulillah, berkulang 18 Desember 2019. Dan saya berniat untuk membuat sebuah rumah Singga A. Rahman Rusli Palu. Walaupun beliau sudah diada. Nah, kebetulan hari ini kita akan juga resmikan, akan resmikan oleh Pak Masyarakat Rahmat, Pak Masyarakat Batam, Rumah Singga yang ada di Marina City. Rumah Singga ini akan kami hibahkan kepada masyarakat Batam, Kepri dan sekitarnya. Yang kira-kira mereka membutuhkan tempat tinggal sementara, karena mereka dirawat di rumah sakit di sekitar Batam. Dan insya Allah kami dari Gapu akan terus menyuarakan kebaikan kepada seluruh masyarakat Batam. Dan saya mohon doa dari seluruh masyarakat Batam, Kepri, agar rumah Singga ini bisa menjadi barokah dari kota kita ini. Momon peringatan haul keempat dan peresmian rumah Singga A. Rahman Rusli Palu. Tidak hanya sekedar seremoni, tetapi juga mementum untuk menjaga semangat, nilai-nilai, serta kepedulian yang senantiasa diperjuangkan oleh Almarhum Haji Rusli Palu. Menciptakan landasan yang kokoh dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi Batam. Salam sejahtera untuk kita semua hari ini kami hadir di rumah Singgah A. Rahman Rusli Palu. Sebagai pribadi, saya mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran rumah Singgah yang diinisiasi oleh Ketua Umum DPP Karku. Tidak di Trapaluk, mudah-mudahan kerja atau ikhtiar yang kita lakukan pada sore hari ini, mudah-mudahan akan membeli arti dan mana bagi kota Batam yang kita cintai. Prisipnya, dengan kehadiran rumah Singgah ini kami harapkan paling tidak ada solusi untuk sementara waktu dapat meringankan beban kaum yang belum beruntung, kaum disabilitas, Sehingga dengan demikian kita harapkan ini bisa memacu spirit kebersamaan kita semua untuk secara kolektif bertanggung jawab agar rekan-rekan kita yang tidak beruntung ini dapat ditingkatkan kapasitas. Saya kira itu poin penting, semoga ini menjadi amal kebajikan bagi kita semua dan berkontribusi bagi kota Batam yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Singgah yang diresmikan dengan harapan memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, meneruskan warisan dan amanah dari almarhum Haji Rusli Paluk, sebuah upaya berkelanjutan untuk membangun harapan baru dan menginspirasi lebih banyak orang untuk memberikan kontribusi yang bermakna bagi masyarakat. Tim Liputan Batam TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!